Sahabat Tani, semua pasti tahu ini apa. Sabut kelah, kelapa ya enggak? Jadi sabut kelapa adalah lipeh buah kelapa yang sudah diambil dagingnya dan biasanya terbuang gitu aja bahkan jadi limbah yang tidak termanfaatkan, bener enggak? Maka pada video kali ini bersama saya Rizzi Lansar kita bakalan bahas 7 potensi pemanfaatan sabut kelapa pada bidang pertanian. Jadi pastikan anda tonton sampai selesai. Mari kita mulai setelah intro berikut ini. BIM! Sebelum kita mulai, boleh dong saya minta anda untuk klik tombol jempolnya. Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, sabut kelapa adalah limbah dari kelapa yang sudah diambil daging buahnya dan secara kandungan sabut kelapa terdiri dari air, serat kasar, selulusa, lignin, cuka kayu, tanin, potasium, dan lain sebagainya. Maka karena variasi kandungan inilah yang membuat sabut kelapa menjadi sulit mengalami pengurayan dan seandainya dibiarin gitu aja numpuk gitu ya sahabat Tani, maka tentu bakalan jadi sampah yang pasti berdampak buruk pada lingkungan, bener enggak? Maka, ini dia ya sahabat Tani, 7 potensi manfaat luar biasa sabut kelapa pada bidang pertanian. Pertama, sebagai alternatif pupuk tanaman berbuah lebat. Sekarang jawab pertanyaan saya ya sahabat Tani, seandainya misal anda punya tanaman, kepengen enggak kira-kira produksinya maksimal? Nah, kepengen kan? Jadi ya sahabat Tani, pada masa generatif, nah itu adalah masa di mana tanaman kita tuh berproduksi. Dan masa generatif ini tuh dimulai dari pembentukan bunga, kemudian jadi buah, ya enggak? Dan buah tersebut matang dan siap jadi konsumsi, bahkan dijual gitu ya sahabat Tani buat dapat pendapatan buat kita, ya enggak? Nah, semua itu harus didukung oleh salah satu unsur haram makro, yaitu kalium. Dan seperti yang udah saya sebutin tadi, bahwa salah satu kandungan dari sabut kelapa adalah potasium, ya enggak? Nah, maka potasium tersebut adalah kalium. Artinya, dengan kita tuh melakukan pemanfaatan sabut kelapa, dapat menjadi alternatif pupuk untuk tanaman berbuah lebat. Kedua, dapat menggantikan peran pupuk kalium klorida atau KCL. Saya yakin sebagian dari anda udah enggak asing lagi ya sahabat Tani sama pupuk KCL, ya enggak? Pupuk KCL adalah pupuk yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu kalium dan juga klorida, yang diproduksi buat memenuhi kebutuhan tanaman pada masa generatif. Dan ternyata, dengan kita menggunakan bahan baku dari sabut kelapa, kita bisa melakukan penghematan biaya buat membeli sarana produksi, sehingga biaya produksi bisa kita tekan. Dan cara pembuatannya itu juga enggak sulit kok ya sahabat Tani. Cukup kita kumpulin sabut kelapanya, kemudian kita pisahin sama tempurung-tempurungnya gitu ya sahabat Tani. Nah, kemudian tempatin pada wadah penampungannya gitu loh. Lalu, tambahin nanti ya sahabat Tani air hujan sebagai pengencernya, dengan rasio kurang lebih 1 banding 2 gitu ya sahabat Tani. Dan juga trikoderma sebagai dekomposer atau bioaktifatornya. Itu sebesar 1-3% dari total larutan oke. Dan setelah 30 hari kemudian, maka jadilah yang seperti ini. Nah, ada buih-buihnya ya sahabat Tani. Dan ini menandakan, pertama, pupuknya udah jadi gitu ya sahabat Tani. Dan yang kedua, kandungan tertentu yang membahayakan di dalam sabut kelapa itu udah ditekan gitu ya sahabat Tani. Dan yang ketiga, pH larutannya juga udah enggak terlalu asam. Dan yang keempat, mikroorganismenya sudah berkembang biak. Wow, coba kita buktiin gitu ya sahabat Tani bagaimana keberadaan mikroorganismenya. Nah, banyak ya sahabat Tani. Artinya memang, pupuk ini sudah multifungsi yaitu bisa menggantikan peran dari KCL juga memberikan keberadaan mikroorganismenya yang bermanfaat pada tanah pertanian kita. Mantap! Dan kita lanjut pada yang nomor 3. Dapat digunakan sebagai media tanam. Ketika sabut kelapa sudah dilakukan pemarutan, maka bakalan kepisah gitu ya sahabat Tani 2 jenis bahan. Yaitu pertama adalah kokopet, dan yang kedua namanya kokofiber. Dan setelah kita lakukan pengayakan, maka yang lolos dari saringan itu namanya adalah kokopet, dan yang tersaring itu namanya adalah kokofiber. Nah, kokopet tersebut dapat loh kita jadikan sebagai bahan media tanam, atau sebagai campuran dari media tanam untuk tanaman kita. Kemudian yang keempat, dapat digunakan sebagai mulsah darurat. Saat panas terik kayak gini gitu ya sahabat Tani, maka tentu penguapan air di dalam tanah juga pasti bakalan tinggi, ya nggak? Dan semakin sedikit air yang tersedia di dalam tanah, maka makin dikit juga loh ya sahabat Tani, terjadinya proses metabolisme di dalam tubuh tanaman. Kita aja nih misal, kayak pas panas terik gitu ya sahabat Tani, kalau nggak minum bakalan kayak gimana coba. Nah, dehidrasi kan? Tanaman juga sama loh. Maka dengan kita menghalangi sinar matahari langsung tembus ke tanah menggunakan kokopet pada permukaan tanah, maka penguapan di dalam tanah bisa kita kurangi gitu ya sahabat Tani. Dan istimewanya lagi gitu loh, karena ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, artinya dapat menjadi pelindung tanah dalam waktu yang lebih lama juga gitu ya sahabat Tani. Kemudian yang kelima, sebagai penyimpan air darurat. Selain bermanfaat sebagai mulsa, ternyata kokopet dapat membantu loh menahan air dan juga menyimpan air pada areal sekitarnya sebagai cadangan pada masa kemarau gitu ya sahabat Tani. Kan di saat kemarau, penguapan air tinggi ya nggak? Nah otomatis kan ketersediaan air di dalam tanah kan juga terbatas gitu ya sahabat Tani. Dan tau nggak Anda, kemampuan olahan dari sabur kelapa ini yaitu kokopet itu dapat loh menyimpan air lebih baik dibandingkan dengan tanah itu sendiri. Artinya ini dapat menjadi alternatif penyimpanan air sehingga dapat loh mengurangi resiko-resiko tertentu pada saat musim kemarau. Keenam, dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Ketika kita campurkan tanah pada areal pertanaman kita dengan kokopet atau olahan dari sabur kelapa, ternyata dapat loh memperbaiki sifat fisik tanah. Ini terjadi karena kokopet dapat menjadi penghalang pemadatan tanah sehingga tanah menjadi lebih longgar dan juga lebih gembur gitu ya sahabat Tani. Karena sering banget kejadian gitu ya sahabat Tani, tanaman jadi kerdil kayak gitu loh. Dan ternyata penyebabnya itu karena tanah atau areal pertanamannya itu padat dan juga keras gitu ya sahabat Tani. Sehingga gerak juga menjadi lebih terbatas. Kita aja nih misal kayak maju kena, mundur kena gitu loh. Kayak film Dono misalnya gitu ya sahabat Tani. Apa yang bakal terjadi coba? Bakal surit juga kan? Gitu juga loh sama perakaran tanaman ya enggak? Artinya dengan kita melakukan perbaikan sifat fisik tanah ini bakal mempundahkan akar tanaman buat bergerak dan mencari air dan juga unsur hara yang bermanfaat untuk tanaman kita. Kemudian yang ketujuh, sebagai tambahan unsur hara makrosekunder dan juga unsur hara mikro. Selain mengandung unsur hara kalium, ternyata sabun kelapa juga mengandung beberapa unsur hara lainnya diantaranya kalsium, magnesium, besi, mangan, tembaga, seng, dan juga natrium. Artinya penggunaan sabun kelapa dapat mengurangi kebutuhan variasi berbagai unsur hara yang diputuhkan oleh tanaman. Dan ini tambahan dari saya pribadi gitu ya sahabat Tani, yaitu dapat digunakan sebagai pengganti kuas gosok kayak gitu loh. Ini kejadian di belakang rumah saya kayak gitu ya sahabat Tani. Ada pohon tumbuh diantara perbatasan rumah gitu ya sahabat Tani. Jadi rumah saya itu kan kemudian rumah yang di belakang gitu loh. Nah tumbuh pohon di sana gitu loh. Dan seiring makin gede pohon maka kan akarnya makin gede ya gak ya sahabat Tani. Otomatis bikin pecah keramik sama semen-semennya gitu ya sahabat Tani. Maka yaudah terpaksa tebang gitu ya sahabat Tani. Tetapi kalau gak ada perlakuan sama sekali blak tebang gitu aja kayak gitu loh. Ya lama-kelamaan bakal tumbuh lagi gitu ya sahabat Tani. Maka perlu adanya perlakuan tambahan yaitu pemberian arborisida dan juga solar yang dikuasin pada batang yang kita tebang. Maka pohonnya gak bakal bisa pulih kembali dan lama-kelamaan berangsur membusuk gitu ya sahabat Tani. Dan untuk muasnya kayak gitu ya sahabat Tani kan kalau cuma satu pohon ya gak sayang gitu loh kalau kita beli. Nah kalau misalnya di tempat Anda tiba-tiba misalnya ada sabut kelapa nah ambil aja ya sahabat Tani sebagai kuas buat muas arborisida dan juga campuran solarnya. Kayak gitu loh maka pohon yang gak bakal bisa tumbuh lagi gitu ya sahabat Tani mantap. Dan sebenarnya masih sangat-sangat banyak loh ya sahabat Tani manfaat luar biasa dari sabut kelapa ini. Terutama yang sudah diolah menjadi coco fiber. Mulai dari standar rumahan yaitu bikin buat tali kayak gitu ya sahabat Tani sampai kualitas ekspor untuk bahan baku industri. Tetapi dibalik semua manfaat yang dibiliki oleh sabut kelapa pada bidang pertanian ternyata terdapat satu kekurangan loh ya sahabat Tani. Yaitu terdapat senyawa tanin yang diketahui sebagai zat yang dapat menghambat dari pertumbuhan tanaman. Itu sebabnya perlu adanya perlakuan dan juga strategi tambahan. Pertama, aplikasikan sesuai waktu. Saya pernah bikin video ya sahabat Tani judulnya adalah pembuatan POC kalipos organik. Dan pupuk ini dibuat dari bahan sabut kelapa, bonggol dan juga batang pisang sama kulit-kulitnya, air cucian beras dan juga starter trichoderma. Dan setelah jadi ya sahabat Tani maka pupuk ini dapat kita aplikasikan pada masa generatif. Apa? Masa genera generatif ya sahabat Tani. Artinya masa berproduksi loh. Maka jangan digunakan pada masa vegetatif. Dan strategi yang nomor dua yaitu gunakan mikroorganisme untuk membantu mengurangi kadar tanin tersebut. Artinya perlu kita lakukan fermentasi dahulu biar mikroorganismenya itu bisa bekerja buat mengurangi kadar tersebut. Masih seputar pupuk organik cair, kalipos organik. Dan kami menambahkan starter trichoderma karena selain dapat menjadi agensi hayati pengendali dari penyakit tanaman, juga membantu mengurangi kadar tanin tersebut di dalam larutannya. Tetapi kalau misalnya di tempat Anda itu susah cari trichoderma ya nggak? Nah maka bisa gunakan alternatif namanya ragi gitu ya sahabat Tani. Pasti ada kan? Kalau misalnya sulit juga dicari maka bisa pakai tape gitu ya sahabat Tani. Kalau misalnya ada yang protes Pak sulit juga cari tape. Berarti Anda males cari ya nggak sahabat Tani? Banyak nanya ya nggak? Nah itu tadi 7 potensi manfaat luar biasa sabut kelapa pada bidang pertanian. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan klik tombol jempol yang banyak itu ya sahabat Tani. Dan bagikan kepada teman-teman Anda juga biar banyak yang makin tahu manfaat luar biasanya. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan. Untuk Anda pelajari insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Saya di Zilansar, terima kasih. Saya akhirin dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.